Soal pajak hiburan, gak banyak orang mispersepsi ini Pak, menurut mereka itu apa? Oh iya, ini apa-apa ini? Ini suara, ada mispersepsi kalau misalnya pajak hiburan itu naik 40-75% itu untuk semua industri hiburan itu. Boleh diberi jelasin Pak, itu hiburan apa saja yang pajaknya naik, Pak? Jadi yang dikecualikan dan diberikan kewenangnya kepada teman-teman adalah ajak hiburan berkaitan dengan diskotek, dengan mandi uang, karaoke, dan kelapa. Jadi bukan semuanya. Dan kita sudah mengkarifikasi kemarin SPA, tidak termasuk karena SPA itu bukan hiburan, tapi kebugaran. Dan sekarang sudah dihubungi di Judicial Review, di FK, mari kita hormati proses itu, nanti hasilnya seperti apa. Tapi kami pastikan bahwa pemerintah tidak akan mematikan industri jasa hiburan itu. Tapi kita akan duduk sama-sama untuk memperkuat dan dalam konsep desentralisasi fiskal yang menjadi poin dari 2021 tahun 2022 ini, kita cari titik temu berapa besaran pajak yang perlu kita sosialisasikan kepada industri-industri terkait. Dan jenis insentif pajak seperti apa agar peluang usaha semakin terbuka dan kecipaan langkah kerja semakin bersebut. Jadi saat ini pemberlakuan pajak 40-75% meski penduduk dan keputusannya masih dihubungi bersama, itu masih dihubungi dijalankan? Karena proses MKU masih berlangsung, saya menyampaikan kepada pendekadara untuk menunjukkan hasil daripada Judicial Review. Itu belum juga lakukan ya Pak? Terima kasih.